Kita tahu bahwa anugrah terbesar yang diberikan kepada manusia adalah bagaimana kita bisa berpikir. Pikiran adalah tools, anugrah yang penting untuk kita telahah karena semua penciptaan apapun, entah itu gadget, entah itu teknologi, itu hadir dari pikiran. Menariknya, kita diajarkan pelajaran, tetapi tidak banyak pelajaran yang mengajarkan bagaimana cara berpikir. Sehingga tidak banyak yang tahu bagaimana pikiran bekerja. Yang seharusnya pikiran ini adalah alat untuk kebermanfaatan, alat untuk menciptakan, tetapi saat ini banyak sekali orang yang justru malah pikirannya mendominasi sehingga sering disebut sebagai overthinking. Dimana kita seharusnya menggunakan pikiran, tetapi yang terjadi adalah pikiran yang menggunakan kita, pikiran yang mengkonsumsi kita, sehingga ketika kita terlalu dikonsumsi oleh pikiran, terlalu dikuasai oleh pikiran, akhirnya justru malah kita tidak bisa menggunakan pikiran dengan baik. Jangan lupa bahwa kemana pikiran kita pergi, ke situlah energi kita akan mengalir. Sehingga bagaimana cara berpikir ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, satu hal yang penting untuk disadari bahwa ada pikiran dan ada yang menyadari pikiran. Begitu kita mulai menyadari bahwa kita bukan pikiran kita, dan kita bisa menyadari pikiran kita, maka kita akan bisa menggunakan pikiran kita sesuai dengan apa yang kita perlukan, dan sesuai dengan kebermanfaatan yang kita bisa selalu lakukan kepada siapapun. Oleh karena itu, mulailah untuk bisa menguasai pikiran, mulailah untuk belajar bagaimana pikiran bekerja. Terima kasih. Terima kasih.